Kemana arah militer Indonesia di era perang drones dan cyber? Seandainya Indonesia berada di era perang drone dan cyber seperti yang terjadi dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, militer Indonesia bakal menghadapi beberapa tantangan krusial. Pertama, tantangan utama adalah dalam hal teknologi dan kemampuan untuk menghadapi ancaman drone yang semakin canggih. Drone saat ini bisa digunakan untuk pengintaian serangan udara dan bahkan operasi khusus dengan tingkat presisi yang tinggi. Militer Indonesia perlu ningkatin kapabilitas untuk mendeteksi, menangkal, dan juga menetralisir drone-drones ini. Kedua, tantangan dalam perang cyber juga sangat signifikan. Indonesia perlu meningkatkan pertahanan cyber untuk melindungi infrastruktur penting seperti sistem komunikasi, listrik, dan keamanan nasional dari serangan cyber yang bisa merusak dan mengganggu operasional militer dan juga sipil. Selain dari segi teknologi, tantangan lain adalah dalam hal pelatihan dan strategi. Militer Indonesia perlu terus mengembangkan strategi yang adaptif dan juga fleksibel untuk menghadapi ancaman yang semakin rumit ini. Ini termasuk dalam hal integrasi teknologi baru dalam operasi militer, pelatihan personel untuk memahami dan menangani teknologi baru, serta kolaborasi antara berbagai cabang militer dan instansi terkait. Aspek lain adalah dalam hal kebijakan dan regulasi. Indonesia perlu memiliki kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi militer, termasuk drone dan operasi cyber. Untuk memastikan penggunaan yang efektif dan juga etis tentunya. Secara keseluruhan, tantangan ini menunjukkan perlunya investasi yang besar dalam riset dan pengembangan militer, peningkatan kerjasama internasional dalam pertahanan, serta kesadaran yang tinggi akan ancaman baru dalam bentuk perang drone dan cyber untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Nah kalau menurut kalian gimana? Kasih pendapatnya.